Hasil apat badan anggaran yang menentang kepalang raya, sidang lewat yang menurut anggaran biaya ini. Untuk mengesahkan ketetapan umum perubahan anggaran, atau KUPA dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS-APBD Perubahan Kota Palangkaraya tahun anggaran 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Setempat menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun Sidang 2019 di Aula Pertemuan Kantor DPRD Kota pada tanggal 25 Juli 2019 pagi. Agenda utama dalam Rapat Paripurna ini adalah Laporan Badan Anggaran dan Penandatanganan oleh Ketua dan Wakil Ketua bersama Wali Kota Palangkaraya dilaksanakan. Dalam keterangan persnya, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit K. Yunianto menutupkan, Jika Kebijakan Uang Anggaran dan PPAS-APBD Perubahan tahun 2019 telah selesai dibahas dan ditandatangani untuk kemudian dibahas pada Rapat Komisi, baik Komisi A dan Komisi B, untuk memperdalam rencana kerja dan anggaran atau RKA-nya. Sigit juga menjelaskan, jika pihaknya berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal untuk menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. Sebelum adanya pergantian anggota DPRD Kota Palangkaraya masa bakti tahun 2014 hingga tahun 2019 dengan para anggota DPRD yang baru terpilih. APBD Perubahan 2019 sudah selesai untuk WAPBAS. WAPBAS ini adalah untuk asumsi terlebih dahulu, baru nanti dibahas melalui tahapan berikutnya yaitu melalui Komisi Komisi A, Komisi B untuk memperdalam RKA-nya. Jadi kalau WAPBAS ini tadi sudah selesai. Dan ini kita ngejar waktu diusahakan sebelum pergantian anggota DPR yang baru, APBD Perubahan maupun Murti kita akan selesaikan. Ditargetkan keseluruhan dari proses perubahan anggaran bisa diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus tahun ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Permata TV mengabarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah,